Hai Youtube, jadi episode kali ini aku mau simple aja, mau ngasih tutorial ke kalian gimana caranya menghitung kalori tanpa menghitung. Wuhuhu, juara banget, surga-surga. Oke, jadi sederhananya kayak gini loh, yang namanya kita kalau mau diet, kita kan harus tahu angka kebutuhan kalori harian kita dulu, alias kita harus cari tahu angka kalori maintenance kita. Nah, kalau dari awal kita mencari atau ngitungnya aja udah salah, ya gimana kita bisa kalori defisit yang bener gitu kan, udah pasti dietnya juga jadi amburadul. Oke, jadi sebenarnya aku tuh udah ngejelasin di buku diet aku di halaman 127 dan 141 tentang gimana caranya kita menghitung angka kebutuhan kalori, gimana caranya supaya sampai kita tahu kalori yang harus dimakan tuh dalam sehari berapa aja saat diet gitu kan. Ternyata orang-orang yang udah beli buku aku pun beberapa orang masih bener-bener bingung kayak, Bentar, 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 ini tuh gimana ya? Yang dikurangin yang mana ya? What's passing ini bener gak? Bener-bener masih banyak yang ngeblank gitu bingung. Jadi aku akan urain lagi step by step satu persatu dari pertama. Jadi step pertama sebelum langsung terjun cari angka kebutuhan kalori harian, kamu harus tahu dulu kalau kebutuhan kalori harian kita itu ada dua. Jadi ada angka BMR, ada angka TDEE. Nah kalau kita mau diet yang kita mau kalori defisitin atau yang di minus 100 kalori, minus 200 kalori, minus 500 kalori, itu yang cuma boleh dikurangin adalah angka TDEE-nya, bukan BMR. Nah kalian pasti bingung nih, emang bedanya angka kebutuhan kalori BMR sama TDEE apa? Aku jelasin karena ini penting banget. Jadi BMR itu alias basal metabolic rate, itu nama lainnya adalah resting metabolic rate atau RMR. Yang artinya ini adalah angka kebutuhan kalori yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsi vital utama tubuh kita. Itu membutuhkan angka kebutuhan kalori sekian. Setiap orang dengan usia dan komposisi tubuh berbeda membutuhkan BMR dan RMR yang berbeda. Jadi kalau tubuh kamu sudah membutuhkan BMR, misalkan 1200 kalori, udah mutlak, itu nggak boleh dikurangin. Karena itu adalah angka kebutuhan tubuh kamu untuk hidup, untuk organ tubuh kamu bekerja. Kalau kamu kurangin BMR, tubuh kamu juga akan pelan-pelan mati. Jadi yang BMR ini nggak usah diutik-utik, kita tinggalin. Sedangkan kalau angka kebutuhan TDEE alias Total Daily Energy Expenditure, ini adalah kombinasi. Jadi antara BMR tadi ditambah dengan physical activity sejenis olahraga, yoga, weightlifting, kardio, plus ditambah non-exercise activity thermogenesis, kayak tanam pohon, masak, plus juga thermic effect food. Thermic effect food itu adalah energi yang dibutuhkan tubuh kita ketika tubuh kita lagi mencerna makanan. Jadi kalau kita makan protein yang berat-berat, tubuh kita perlu kalori lebih banyak untuk mencerna. Kalau kita minum air yang super dingin, tubuh kita perlu ekstra kalori untuk menstabilkan suhu. Nah, buat kita-kita yang mau diet, kita sekarang fokusnya adalah mencari angka kebutuhan TDEE ini. Yes, BMR angkanya kita harus tahu juga, karena tujuannya lebih ke kita supaya tahu nih, batas maksimal kita bisa defisit kalori itu sampai mana mentoknya. Jangan sampai keceplosan bablas BMR-nya juga dicuri-curi gitu. Itu nggak boleh. Jadi tujuannya tahu BMR supaya tahu range maksimal, tapi untuk tahu kalori defisitnya gimana, kita cari angka TDEE. Gimana cara cari angka TDEE? Nggak usah dihitung-hitung rumus, leer, udah pakai website aja. Step pertama untuk mencari tahu angka kebutuhan TDEE kamu, sebenarnya gampang banget, kamu tuh tinggal masuk ke Google, terus tulis aja di Google search TDEE kalkulator online. Udah searching, nanti keluar kayak banyak banget ribuan, bahkan ratusan, bahkan jutaan kalkulator TDEE online. Cuma aku pribadi menyarankan kamu untuk menggunakan yang aku sagis dalam buku aku juga, yaitu www.tdee-kalkulator.net. Step kedua setelah masuk ke www.tdee-kalkulator.net, langsung di situ kan ada dua pilihan tuh, imperial sama matrix. Kita pilih yang matrix, karena orang Indonesia kan biasa pakai meter, kilogram, nggak biasa pakai LBS, kayak gitu-gitu. Langsung tinggal dipilih jenis kelamin kamu apa, jangan salah pilih. Terus yang kedua umur, ayo jangan pasukan umur. Dan yang ketiga tinggi badan, berat badan, jenis aktivitas. Nah ini jenis aktivitas yang harus penting. Kamu untuk mengisi jenis aktivitas ini harus jujur, karena kan di situ ada pilihan sedentary. Sedentary itu adalah orang-orang yang memang mostly kerjanya di office, terus juga ada keterangan, kayak kamu tinggal pilih aja kamu yang mana. Apakah kamu masuk ke dalam kategori orang yang kamu kerjaannya sedentary, tapi kamu workout tiga kali seminggu. Nah kamu harus jujur, karena kalau kamu nggak jujur, ini hitungannya bakal ambura dulu. Oke, di sini yang paling terakhir ini ada body fat percent, atau body fat percentage. Banyak orang yang bingung di sini, karena nggak tahu gimana cara ngitung body fat. Oke, masuk ke step tiga. Berarti sebelum kamu klik si kalkulator button untuk cari angka TDE, kamu hold dulu, kamu mundur lagi ke page di buku aku yang belakang, yaitu cara mencari body fat kamu. Caranya sebenarnya banyak banget. Cara yang pertama adalah kamu bisa langsung ke gym, kamu cari timbangan tanita atau timbangan in body, yang biasanya udah langsung automatically bisa nge-scan berapa persen lemak kamu, berapa kilo otot kamu, dan segala macam. Udah, instant, simple, nggak usah ribet. Cara yang kedua adalah, kamu bisa ke website lagi, kalkulator.net. Beda ya, jadi ini adalah website kalkulator terlengkap sedunia sih, kalau menurut aku. Kan itu banyak banget, lihat ya. Ada scientific kalkulator, ada pregnancy kalkulator. Luar biasa, banyak banget. Oke, nggak usah kemana-mana, langsung aja ke fitness dan health kalkulator. Di pilihan ketiga itu ada body fat kalkulator. Pilih yang body fat, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini agar ribet sih tampilan ini, dan jujur ya tampilannya old school parah. Body fat kalkulator, sekali lagi, pilih yang metric unit. Jadi itu ada tiga pilihannya kan, US unit, metric unit, sama others unit. Pilih yang metric unit, terus kamu masukin jenis kelamin kamu, umur kamu, berat badan kamu, tinggi kamu, dan di sini adalah, kamu memerlukan meteran. Meteran tukang jahit, tau kan yang kayak gini? Nah ya, kamu pakai meteran itu, dan kamu hitung lingkar leher kamu, benar-benar lingkar leher dari sini sampai sini, menggunakan sentimeter. Waist, Waist itu pinggang. Jangan ditahan perutnya, jangan dikembungin senatural mungkin. Nextnya adalah hips. Hips itu, aku kasih gambar aja, kurang lebih di bagian ini. Jadi kamu lingkar leher, waist, sama hips, masukin ke situ, nanti akan keluar estimasi body fat kamu berapa. Oke, nah step keempat, setelah kamu tahu berapa persentase body fat kamu, baik itu melalui kalkulator online, ataupun kamu menggunakan timbangan digital yang canggih, kamu balik lagi ke website yang tadi, tdeekalkulator.net. Jangan lupa masukin presentasi tubuh kamu ke kolom yang paling bawah. Udah gitu tinggal di klik, sampai akhirnya muncul tampilan seperti ini. Dan aku ngarang aja di sini, cerit, ini contoh random. Lihat, di sebelah kiri, itu ada dua angka besar. Jangan ketuker ya, ada yang 2.200an kalori, dan ada yang 15.400an kalori. Nah, angka TDE harian kamu adalah yang 2.200, bukan yang 15.000. 15.000 sekian itu adalah kebutuhan kalori kamu per minggu, guys. Bukan per hari. Jadi, cuekin aja yang 15.000annya, liatin yang 2.200. Oke, sekarang kamu adalah, udah tahu nih ceritanya, kamu udah tahu angka kebutuhan kalori harian kamu, anggap aja 2.200. Misalkan, contoh, sekarang kamu harus ngapain nih? Kalau kamu mau kalori defisit, kamu harus kulanginnya berapa kalori? 100 kalori kah? 200 kalori kah? 300 kalori kah? Oke guys, jadi sebelum berfokus, kamu langsung mengurangi TDE kamu supaya kalori defisit, aku pingin kamu ingat dulu, ketika kamu meng-input data di TDE kalkulator.net tadi, ingat, kamu udah memasukin jenis aktivitas kamu. Workout 3 kali di gym, workout 4 kali di gym, itu kan udah dimasukin. Jadi, hati-hati, jangan kurangin terlalu ekstrim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan ditambah lagi juga kalorinya. Jangan mentang-mentang, oh, tadi kan aku udah kelas ini nih, ekstrim banget olahraganya, berarti aku bisa makan bakso dong, sekarang 3 mangkok. Ya enggak lah, kan TDE-nya udah dihitung, berdasarkan jenis aktivitas olahraga kamu. Jadi, tetap harus diingat. Aku cuma mau menegaskan, banyak orang lupa. Untuk mengurangi kalori itu, setiap orang itu beda-beda. Jadi, kalau kamu adalah orang yang tidak menyusui, sehat walafiat, segala macam, kamu bisa mengurangi 300 sampai 500 kalori dari angka TDE kamu. 500 kalori minus adalah maksimal. Kamu enggak bisa mengurangi lebih jauh dari itu. Karena ketika kamu dari TDE di minusnya 12, apalagi kalau minusnya sampai 1000 kalori, atau 1500 kalori, itu sinting sih maksudnya. Jadi, enggak bisa. 500 kalori itu adalah udah maksimal. Karena kalau udah lebih dari 500 kalori, aku udah pernah jelasin di, ngebahas video VLC di diet viral, itu side effect-nya banyak. Dan aku enggak akan bahas lagi di sini. Tapi, yang kedua, kalau kamu adalah orang yang sebenarnya berat badannya itu udah mendekati angka ideal nih. Tapi, cuma masih ada lemak-lemak yang bikin sebel gitu kan. Di perut, di paha, di tangan. Tapi, secara overall body composition, baik di timbangan, baik dilihat, itu sebenarnya kamu tuh enggak overweight gitu kan. Jadi, apakah aku juga harus kalori deficit? Ini sebenarnya enggak harus sih. Lebih bagus kamu di kalori maintenance, tapi kamu kombinasikan dengan workout program yang resistant training. Jadi, kalorinya tetap maintenance, tapi jenis makanan yang diganti. Yang tadinya kalorinya maintenance-nya makanan-nya kayak amburadul. Kamu ganti jadi karbonnya lebih bagus, fibernya dikomplit, proteinnya terpenuhi. Jadi, badan kamu akan merekomposisi. Dari yang tadinya 50 kilogram tubuh kamu geleber-geleber, jadi 50 gram yang compact dan padat dan seksi gitu. Jadi, kamu overall enggak menaikan atau menurunkan berat badan, tapi kamu merubah komposisi badan kamu. Itu yang disebut recomposition program. Silahkan pelajarin sendiri. Untuk orang yang dikomposisi, sekali lagi bisa di kalori maintenance ataupun kalau mau deficit cukup minus 100 kalori aja. Dan kalau kamu adalah ibu menyusui, kalori deficit itu tidak dianjurkan sebenarnya karena sering banget dan pasti banget asinya akan nyusut. Idealnya menurunkan kalori itu cuma minus 100 kalori aja. Terus, kalau lagi masa pertumbuhan, gimana nih? Wah, kalau lagi masa pertumbuhan, kalori deficitnya harus dikontrol sama pakar. Bener-bener one-on-one dikontrol. Karena ada beberapa anak yang memang sebenarnya obesitas, tapi at the same time kurang gizi. Gitu loh. Aneh ya, obesitas kok bisa kurang gizi? Padahal logikanya harusnya kebanyakan gizi. Enggak juga gitu. Jadi, ada anak yang dari kecilnya obesitas, tapi kekurangan gizi, tapi harus turun berat badan, tapi enggak boleh kalori deficit ekstrim. Jadi, kayak wow, wow, bingung. Kamu misalkan berat badannya udah ideal nih, tapi kamu ingin ngebentuk pantat tuh, biar pantatnya bahenol gitu kan. Gimana caranya? Aku harus makan berapa kalori, kalori deficit enggak? Heee, kalau kamu berat badannya udah mendekati ideal, kamu pingin ngebentuk pantat, enggak bisa kalori deficit, karena pantat itu tumbuh perlu makanan. Kamu pikir pantat tumbuh pakai oksigen? Enggak. Pantat itu perlu protein, karbohidrat, dan sebagainya. Jadi, untuk kamu yang mau membentuk pantat saat berat badan kamu udah mendekati ideal, cukup tambahin 100-200an kalori dari TDE kamu dulu. Jangan langsung tambah 500 kalori, karena banyak cewek latihannya tuh sebenarnya enggak terlalu berat, cuma kayak ringan-ringan, tapi kalau kebanyakan makan, bukan ototnya yang tumbuh, malah lemaknya yang tumbuh. Jadi, cukuplah 100-200 kalori dulu, nanti tinggal lihat progresnya, di-adjust lagi. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini aja, dan kalau ingin lebih detailnya, sebenarnya di buku ini lengkap, dan kalaupun kalian enggak paham, coba dibaca pelan-pelan, karena banyak dari kalian juga yang baca buku, aku tuh buru-buru, jadi kayak, kak aku enggak ngerti. Ya ya, bacanya kayak gitu. Coba bacanya tuh one by one, dirangkum, nanti pasti ngerti kok. Itu kesimpulan aku yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, kita semua tuh sebenarnya enggak harus hitung kalori, 24 jam, fanatik, enggak boleh kelebihan, enggak boleh kekurangan. Enggak. Poin kedua, sebenarnya kita tuh enggak harus seumur hidup, hitung-hitung kalori terus sih. Enggak. Cuman, kenapa kita awal-awal itu diwajibkan, atau disarankan lah ya, lebih enak tuh bahasanya. Disarankan mencari tahu angka TDE kita, supaya kita semua tuh tahu, range makan yang kekurangan itu segimana sih, dan range makan yang kebanyakan itu segimana sih. Jadi kita tuh paham, enggak yang makan nasi dikit, ngerasa bersalah, padahal itu masih jauh dari TDE kamu gitu loh. Makan ayam dikit, langsung panik, kebanyakan protein, nanti otot aku gede. Kayak, itu masih jauh dari angka kebutuhan protein kamu, sotoy deh. Jadi, supaya kita tuh enggak panik dan stress berlebihan, yang sebenarnya enggak perlu. Thank you buat video kali ini guys. Intinya pesan aku terakhir adalah, ketika kamu diet, dan saat diet kamu masih sering galau, masih sering stress, masih sering depresi, masih sering galau, intinya kamu kurang ilmu itu aja. Ketika kamu diet, kamu stress, stress itu kode keras. Kamu kurang ilmu. That's it. Banyak belajar, karena diet itu enggak akan sukses tanpa belajar. Bye. I love you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.